Gelaran Indonesia International Marathon I. 2022 dilaksanakan di Bali pada tanggal 26 Juni tahun 2022. Sejumlah peserta dari luar Bali pun sudah berdatangan pada Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Indonesia International Marathon merupakan ajang lomba lari yang pelaksanaannya menerapkan standar penyelenggaraan lomba dari World Athletics IMS yang diinisiasi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI dan melibatkan Rache Direktor dan Rache Miserer terbaik. Adapun kategori dari IIM 2022 ini yakni jarak 5 km, 10 km, 21 km atau half marathon dan 42 km atau full marathon. Mengambil titik start dan finish yang sama yakni di Grand Ina Bali di Sanur, gelaran IIM akan mengambil rute Grand Ina Sanur, jalan. Hang Tuah, jalan. Bypass Murah Rai, from KM1 to KM11, Sunset Road, Kutun, jalan. Setia Budi, jalan. Raya Kuta, jalan. Lambangan, jalan. Kalianet, jalan. Bakung Sari, Jalan. Bumi Sari, KM15, jalan. Pantai Kuta, jalan. Melasti, jalan. Legian, jalan. Raya Seminyak, KM20, jalan. Kayu Aya, Sunset Road, jalan. Bypass Murah Rai, from KM32, KM40, jalan. Danau Buyan, jalan. Hang Tuah, finish, Grand Ina Sanur. Peserta yang mengikuti IIM 2022 ini datang dari berbagai negara dan kalangan. Pantauan Tribun Bali pada Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022, sudah terlihat beberapa peserta IIM dari berbagai daerah di Indonesia mulai berdatanganan di pintu kedatangan domestik Bandara Ingusti Nurah Rai, Bali. Mereka mengikuti kategori lari 5 km, hingga full maraton. Peserta IIM 2022 datang secara individu, dan berkelompok. Misal saja Kari Manyaru. Kari merupakan peserta IIM 2022 yang datang dari Solo, Jawa Tengah. Ia mengikuti kategori half maraton dengan jarak tempuh 21 km. Selain itu, datang juga peserta full maraton dari Jakarta seperti kelompok dari Peter, Darmin, Congbudiono, Friendly, dan Hiulip Family lainnya. Kelompok yang dinamakan Hiulip Farm ini merupakan peserta dari Jakarta yang mengikuti kategori full maraton. Dengan konsep wisata olahraga, Indonesia International Marathon akan diadakan tiap tahun di salah satu objek wisata Indonesia sehingga dapat memberikan tantangan tersendiri dan menghadirkan panorama Indonesia kepada dunia.